eh by the way ya ini kan udah malem kenapa sih kalian belum tidur? ini tuh hari Rabu ya kan? besok pasti pada kerja besok hari Kamis kenapa gak bobo kamu? kenapa ci gak bobo? emang apa sih gak boleh? ih, gue cantik deh kalo dari sebelah sini tapi kalo dari sebelah sini gak ya? setuju gak? capture dong gak deh ini gak cantik-cantik banget bosen liatnya gue pernah gak sih ngerasa kayak gitu kayak bosen deh gue liat muka gue gitu pernah gak sih? ya tapi orang-orang bilang kayak lu tuh cakep kok gitu cuman kayak kadang suka bosen aja gitu tapi gak sih the best memang idola ini ngapain iya sayang kamu harus happy biar tambah cantik dan awet muda amin amin hehehe kak, hanya awalnya kerja sebagai apa? jadi kalo kalian belum tau aku aja tuh sekarang gak tau deh pekerjaan aku tuh apa ya? sekarang ya? maksudnya sekarang nih beneran sekarang ya oke mungkin pekerjaan utama adalah selebgram yang kedua main film alias actress yang ketiga bisnis ya entrepreneur bisnis yang keempat apalagi sih gue? model misalnya dipake di video clip atau apa gitu-gitu atau foto iya model yang kelima aw itu deh pokoknya nah tapi dulu awal itu aku startnya jadi model tahun 2016 dan aku tidak merencanakan jadi model karena aku sebenernya gak mau kayak tampil di depan orang banyak tuh aku agak-agak males sebenernya dulu gak mau gitu cuman akhirnya aku menjadi model karena waktu itu aku pengen bikin mantan aku sebel soalnya dulu tuh dia overprotective kan jadi aku dulu pacaran sama orang 6 tahun sebut saja R inisialnya nah terus si R ini pacaran sama aku 6 tahun aku tuh gak boleh macem-macem aku gak boleh temenan sama cowok yang gak temennya dia aku gak boleh pake baju yang kebuka dikit aja belahannya keliatan atau terlalu pendek gak boleh terus aku gak boleh pergi kalo gak pergi sama dia aku setiap hari harus ketemu dia apa segala macem gitu pokoknya protective banget overprotective banget toxic parah hubungannya habis itu kita berantem nah dulu kita itu berantemnya tuh suka bales-balesan gitu bales-balesan dendam cuman gak pernah yang bales dendam bener-bener kayak gimana gitu yang terlalu menyakiti hati gitu enggak jadi waktu dulu sebenernya aku bisa jadi model tuh karena aku bales dendam aja masih mantan aku ini ada temennya mantan gue lagi Arbi hai ada temennya mantan gue yang 6 tahun itu anjeng ya udah lanjut ceritanya ya Arbi juga tau kok ya jadi gue tuh waktu itu pengen bikin dia kesel kan tapi gak mau misalnya bikin kesel terus abis itu gue jalan sama cowok lain atau kayak bikin kesel terus abis itu gue misalnya ngapain gitu bohongin dia atau apa enggak gue gak mau kayak gitu akhirnya gue bikin kesel dengan cara gue masuk ke sekolah modeling yang jelas-jelas gue tau dia tuh gak suka gue jadi model gitu loh ibaratnya gue bergaya dikit aja pasti dikomentar sama dia kayak gue ngechat rambut aja warnanya terang dikit pasti gak boleh sama dia kayak pasti dia bilangnya kayak ngapain sih lo emang pengen banget diliatin orang ya sampe kayak gitu emang ngapain sih ntar diliatin orang kayak gitu sedangkan kalo jadi model kan pasti harus bergaya harus tampilin lupaan banyak orang apa segala macem so cantik nah itu dia gak bisa menerima yang seperti itu jadi aku akhirnya sekolah model terus dia kesel gitu yaudah abis itu aku sekolah model di Kimi Janti School abis itu aku lulus aku lulus terus abis itu aku ikut lomba guiding model search tahun 2016 itu salah satu kontes modeling yang besar kalo di dunia modeling abis itu menang juara satu ternyata udah udah makin bagus tuh karirnya tuh abis itu aku jadi model catwalk aku jadi model foto apa segala macem gitu nah berhubung aku sudah menjadi model harus menerima banyak pekerjaan tapi disitu mantanku protes misalnya besok mau catwalk terus abis itu dia bilang gini oh besok mau catwalk bajunya kayak gimana coba coba lihat bajunya terbuka gak ini gak itu gak berlengan gak apa gak ini gak itu gak sedangkan di satu sisi gue ini cuma model yang biasanya tahu bajunya seperti apa itu di hari H besoknya gitu loh ketika lagi latihan atau pas emang lagi udah mau jalan gitu kalau hari ininya gue gak tahu terus kalau misalnya ternyata bajunya gak berlengan atau ternyata misalnya bajunya keliatan tetengnya sedikit gitu atasnya ya kan gue gak tahu terus dia mau ngelarang terus ntar marahnya belakangan maksudnya kan capek kan kayak begitu terus akhirnya ya udah kalau memang sudah tidak bisa supportive padahal ini untuk kebaikan aku yang sudah sekolah model bayar mahal-mahal yang sudah ikut lomba modeling habis itu menang dan aku menunjukkan bakat aku memang ada disitu passion aku apa segala macam aku pengen pembuktian bahwa gue tuh bisa lo modeling gue tuh gak cuman pengen balas dendam doang lo sama lo gitu kan sepanya gak cukup gitu jadi ya udah abis itu ya udahlah kalau gue mau nyari duit buat diri gue sendiri aja nih buat tambahan gue jajan kuliah dulu diribetin kayak gini padahal gue juga abis pulang modeling juga pasti pulang ke rumah abis itu pacaran sama dia tiap hari gitu loh ngerti gak sih jadi kayak lo marah untuk suatu hal yang tidak penting ya udah abis itu putus gitu habis itu pas putus aku jadi model akhirnya jadi model video clip lah apalah gitu 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 punya beberapa temen-temen baru yang tadinya tuh gue gak punya temen cowok selain temennya si mantan gue ini baru lah dari situ dikenalin orang dikenalin orang dikenalin orang akhirnya gue kenal sama mantan gue waktu itu viral videonya ke Bali itu yang gue dipanggil KPAI akhirnya gue kenal sama si cowok itu abis itu kita pacaran abis itu kita liburan ke Bali gue masih menjadi model dan bahasiswi biasa yang suka bikin YouTube juga karena gue sebenernya orangnya suka suka foto bagus atau gue suka bikin video bagus iseng aja gitu kayak buat di post dulu di pad dulu di pad kayak di pad atau di YouTube tapi walaupun kayak gitu dulu tuh sebenernya gue sempet bikin YouTube juga dan yang nonton temen-temen gue doang terus kebetulan aja yang pas kemarin ke Bali itu dipanggil KPAI jadi hits gitu gara-gara masuk berita yaudah dari situlah Anya Geraldine lahir gitu capek gue ngomong kayak nge-rap udah 5 menit nih gue 5 menit lagi udah ya baru deh jadi Anya Geraldine abis itu jadi celebgram abis celebgram main film sampai sekarang bisa nyobain bisnis ada beberapa yang berapa bisnis gue sekarang 22 seinget aku ada 4 ada 4 bisnisnya tuh eh 5 hehehe tar dulu sonar 3p e-girl iya 5 sekarang 5 udah kecito guys seru ya cerita gue iyalah iyalah lo menem dulu ke es iya awus nilacai mulu aku sukanya bercanda bahkan disaat aku marah-marah tuh pasti ada sisi bercandanya aku dari dulu selalu gitu kalo gak dari dulu ya misalnya aku tuh gak bisa banget serius demi Allah dulu nih misalnya aku lagi berantem sama mantanku nih yang 6 tahun tuh biasa tuh kalo berantem tuh di rumah padahal udah mamaku loh tapi saking toxicnya hubungan kita tuh kita kalo berantem di rumah bisa teriak-teriakan bisa teriak-teriakan bisa lempar-lempar gelas juga lempar-lempar gelas wah gila terus itu kadang tuh kalo kayak dia lagi marah-marah gitu aku pasti pengen ketawa gak tau kenapa ya kalo lagi berantem sama pacar siapapun pacar aku mau yang baru kemarin mau yang kemarinnya lagi mau yang kemarinnya lagi gitu kalo misalnya orang lagi marah-marah yang serius banget yang kayak kamu tuh gini aku gak suka ya misalnya gitu ya udah sampe teriak-teriak atau apa itu aku pasti kayak gitu aku gak bisa sumpah aku kayak talah mulu justru nangis gitu udah gitu aja jadi kayak pembelaannya sedikit biasanya kalo berantem sama aku jadi aku agak-agak gak bisa kalo denger orang ngomong tinggi jadi kalo denger orang ngomong tinggi dikit kalo misalnya cowok ya kalo misalnya pacar kalo misalnya kayak ribut sama orang sama cewek atau apa ya itu gak masalah tapi kalo misalnya sama orang yang aku sayang habis itu aku denger dia ngomong dengan nada yang tinggi tuh kayak aku sensitif pasti kayak langsung tenggorokannya eh hatinya kayak kok dia ngomong gitu ya kok gitu sih habis itu sampe ke tenggorokan sedih habis itu nangis gitu biasanya aku kirain gak pernah nangis kesalah semperul gimana gak pernah nangis sebenernya tergantung cowoknya siapa semakin aku sayang semakin aku sering nangis swear sumpah ih parah banget waktu aku dulu pacaran sama yang 6 tahun aku jarang nangis soalnya kadar kadar cintanya ya udah gitu-gitu aja lah walaupun pacarannya lama terus waktu sama Oki 2 tahun itu gue jarang nangis jarang buat nangis tidak sedih ada masalah apapun bodo amat gue gak sedih gue gak sedih karena yaudah terasa nangis gitu aja waktu sama Biyo dulu lumayan sering nangis tapi nangisnya sendiri kayak misalnya ada masalah apa dikit sedih toilet nangis karena rasa sayangnya lumayan besar waktu itu sama dia sama Ovi kemarin pacaran lumayan sering nangis kalo misalnya berantem ya lumayan lumayan soalnya sayang banget gitu jadi kayak nangis bukan nangis denger dia ngomong apa dikit nangis gak dibalas dikit nangis gitu kalo sekarang tidak ada yang perlu ditangisi suka banget liat Anya sama Ovi makasih ntar kalo sama Kak Iki ribut nangis gak gak tau deh jadi aku makin cengeng sama cowok berarti aku makin sayang sama tuh orang tapi aku selama ini pajaran sama orang paling cengeng sama Ovi jujur oke kadang dianya gak marah-marah banget tapi aku nangis cewek mah kodratnya emang gitu nangis mulu iya sekalinya abis teriak-teriak juga nangis oh my god udah jam 12 aku harus tidur hmmmm aku harus tidur jajan 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 Terima kasih.